assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat panah sekalian ketemu lagi dengan saya Kang Ujang salam memanah oke masih dalam suasana ramadhan ya kita berpuasa tapi tidak menurunkan semangat kita untuk tetap berlatih memanah kali ini saya akan coba berbagi tips tips untuk melatih konsistensi kita dalam memanah jadi konsistensi aiming konsistensi drawing konsistensi anchor point gitu ya sama memori otot kita jadi bagaimana cara melatih memori otot kita agar menjadi suatu kebiasaan jadi dalam memanah itu kan istilahnya kita harus mengenal atau menyadari seluruh dari apa yang gerakan yang kita lakukan mulai dari memegang handle mulai dari kuncian gitu ya terus drawing aiming anchor point itu harus kita sadari semuanya kalau kita nggak sadar andai kata pun hasilnya bagus gitu ya tapi kita tidak menyadari nah ini tadi angkernya dimana aimingnya dimana draw saya seperti apa apa cara megang handle saya seperti apa itu namanya kebetulan tapi kalau kita bener-bener sadar oh tadi cara pegang saya handle nya saya seperti ini aiming saya disini ini anchor point saya disini gitu ya saya pakai busur ini dan arrow ini dan hasilnya seperti ini misal ke kiri berarti saya kurang ke kanan gitu ya hasilnya terlalu tinggi berarti aiming saya perlu diturunkan dan seterusnya hasilnya terlalu ke kiri berarti mungkin aiming nya perlu saya geser ke kanan atau draw saya saya geser ke kiri apa anchor point nya macam itu itu baru bisa kita lakukan evaluasi kalau kita sadar atau bener-bener paham bener-bener tahu form kita dalam mana gitu ya mulai dari itu tadi mulai memegang handle mulai aiming anchor point gitu ya cara berdiri dan sebagainya itu nanti baru kita lebih mudah untuk evaluasi kalau kita bener-bener sadar kalau kita nggak sadar pokoknya ini hasil tarik lepas tarik lepas tarik lepas ya kemungkinan bisa akurat itu bisa cuma kita susah untuk mengevaluasi nya karena kita nggak tahu ini tadi yang pas ini pas saya aiming nya dimana ya pas anchor point nya saya seperti apa dan seterusnya oke itu ilustrasi saja tapi intinya gimana sih cara kita untuk melatih konsistensi dari apa namanya memori otot kita ya mulai dari ini ini akan membentuk satu kebiasaan memori otot ya cara memegang busurnya seperti apa cara kunciannya seperti apa draw nya aiming nya dan anchor point gimana cara ngelatihnya yang pertama biasanya alat kedua ini cara tips yang diberikan master semut kecil ini ya jadi pernah di-share ke kita-kita yaitu melatih konsistensi memori otot dengan menggunakan nih solasi atau selotip apa hubungannya konsistensi apa namanya memanah dengan selotip nah ini ini uniknya disini jadi bagaimana kita melatih konsistensi kita timing dan anchor point kita menggunakan selotip nah ini gini caranya jadi kita cukup butuh selotip aja kita nggak butuh ke lapangan kita nggak butuh space terus yang lebar kita bisa lakukan ini di rumah di kamar di ruang tamu dan lain sebagainya bisa nggak enggak perlu tempat yang luas di kamar juga bisa di apa namanya di ruang tamu juga bisa di rumah sendiri oke caranya seperti ini kita siapkan selotip kita potong kecil saja ya semungkin ukuran satu senti satu senti ya satu satu senti cukup lah enggak usah besar-besar kecil aja makin kecil semakin bagus oke kita gunting dulu nah sini ya kecil saja kelihatan nah ini kecilin aja oke setelah kita potong kita tempelkan ke tempat yang mudah kita lihat ya misal tembok atau pintu atau apa contohnya ini saya tempel ke sini ya oke saya tempel ke sini nah kelihatan ya ini ya kelihatan ya jadi saya tempel disitu nah ini nanti kita jadikan sebagai titik fokus konsentrasi kita aiming jadi ini kita melatih konsistensi dan melatih fokus untuk aiming juga sekaligus kita melatih memori otot gimana caranya ya ini jadi kita siapkan busurnya ini saya pakai busur biasanya jadi usahakan busur itu jangan gonta ganti walaupun kita punya busur banyak tapi silahnya kita harus tahu mana yang pas yang paling nyaman untuk kita gunakan nah kalau sudah ketemu ya seperti itu sering-seringlah memakai busur itu agar mendapat apa namanya chemistry dengan busurnya jadi kalau kita sudah memahami karakter busur kita Insyaallah nanti kita lebih mudah untuk mengendalikan busur kita gitu jadi kalau kita nggak kenal sama karakter busur kita itu nanti susah kita apalagi ganti-ganti ganti busur itu nanti akan beda beda feel beda tarikan beda aiming beda lesatan itu akan memori otot kita akan berubah lagi jadi latihlah dengan busur yang sama yang nyaman yang cocok dengan kita dan latih berulang-ulang itu nanti akan terbentuk memori otot yang memori otot yang apa istilahnya kuat sehingga ketika kita melakukan shoot itu sudah semacam refleks gitu ya jadi memori ototnya GPS busur favorit ini pakai eros sembarang ero apa saja ini cuma buat mensimulasikan saja akhirnya jadi caranya seperti ini tadi kita sudah pasang ini apa eh itunya apa solasinya di tembok ya sekitar knocking eronya seperti biasa Oke kemudian kita bidik targetnya adalah target silotip tadi ya kita bidik target selotipnya gitu ya jadi usahakan kita bener-bener sadar itu saja sadar gimana cara pegang busur kita gimana cara kita mengunci itu bener-bener kita sadari seperti apa posisi kita sebelum di draw itu seperti apa melihat targetnya kemudian kita tarik kita tarik draw seperti biasa sampai anchor yang kita tentukan nah misal anchor saya disini yang kita latih tahan sampai tiga empat detik kemudian lepaskan pelan-pelan set nah semacam itu ulangi ini apa namanya eh metode ini tadi paling nggak sepuluh kali gitu ya tiap hari lebih banyak lebih bagus untuk melatih apa namanya memori otot ya oke lebih bagusnya lagi karena ini apa namanya karena memanah ini adalah ibadah sunnah amalia sunnah ya jadi yang seperti diajarkan oleh guru-guru kita habib korek gosiam dan sebagainya memanah itu sebagai pikir juga jadi sambil melatih otot sambil kita berpikir caranya seperti apa jadi sambil latihan kita sambil dapat pahala gitu ya mendapat kesunaan jadi kita seperti ini ketika kita sebelum draw kita mengepaskan ini kita ucap bismillah bismillah ketika draw kita tarik Allah ketika sudah anchor akbar kita lepas jadi bismillah Allah Allah akbar oke kita ulangi sampai beberapa kali ya bismillah Allah akbar oke jangan di jebret ya nanti kena tembok jadi seperti itu kita ulangi terus sampai nanti kita merasakan feelnya nanti otomatis itu otot kita kita akan merekam merekam style form cara memanah kita mulai dari pegang handle draw sampai aimee sampai anchor oke kita ulangi ya beberapa kali untuk melatih mengurut bismillah Allah akbar bismillah Allah akbar bismillah Allah akbar oke nah semacam itu kita ulangi terus sampai sesering mungkin ya jadi minuman paling nggak sehari sepuluh kali itu sudah nanti otomatis kalau tiap hari diulangi ulangi itu akan terbentuk konsistensinya oke 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 cukup sekian saja dari saya saya tidak akan bahas dry fire ya karena sudah rame kemarin ya intinya saya sudah sampaikan juga bahwa dry fire itu not recommended masalah bowyer yang ngetes busurnya dengan dry fire itu kan masalah produksi jadi masalah pemanah itu ya tetap adabnya adabnya itu jangan dry fire karena rukun memanah salah satunya keamanan safety jadi dry fire itu sudah dimaklumatkan itu tidak safety jadi seistilahnya setahan apapun busurnya tetap tidak direkomendasikan dry fire gitu ya jadi seperti video yang saya pernah share diatas bahwa saya menghimbau jangan di dry fire andai kata bowyer ngetes busurnya itu dengan dry fire itu kan prosedur bowyernya sendiri untuk mengetes gandalan busurnya jadi bagi para pemanah archer ya tetap jangan di dry fire gitu ya intinya gitu saja jadi demi keselamatan kita demi keselamatan orang-orang di sekitar kita demi apa namanya menghargai busur kita oke sekian dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam